Bupati Pangandaran Haji JJ Viradinata melakukan groundbreaking pembangunan gedung Madrasa Sanawiyah Negeri 1 Pangandaran yang berlokasi di desa Pananjung Kecamatan Pangandaran. Turut hadir pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, serta seluruh pejabat ke lingkungan kantor Kementerian Agama Pangandaran. Groundbreaking sebagai tanah dimulainya pembangunan 8 ruang keras baru yang bersumber dari dana SBSN yang tanahnya merupakan hibah dari Pemkap Pangandaran. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, Haji CC Hidayat mengapresiasi penyeliditas pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan Kementerian Agama. Pasalnya, Pemkap telah menghibahkan tanah seluas 2 hektare untuk pembangunan MPSN 1 dan 16.000 meter persegi untuk kantor Kementerian Agama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, Haji CC Hidayat mengambilkan tanah yang berlindungan dan berlindungan. Pemindahkan ke lingkungan, ya, dan juga berlindungan. Punya tempat yang luas, punya tempat yang luas, tempat yang luas, tempat yang luas, tempat yang luas, beraktifitas yang berlindungan. Sebenarnya kalau buli, ini mahal ini. Nah, gitu. Untuk kepentingan pilihan kan, kalau penduduk pilihan yang ngama, kalau sebuah kebunyakannya, menantarkan kangandaran kan. Jadi anwar ini bukan anwaran mulia-NPFN. Ini adalah anggaran dari program Surat Berharga Tanah Nasional Ini merupakan sebuah Program Asalokasi Kebangunan Keagama Bapak Ibu yang saya hormati Tentunya ini Keberhargaan kami ini Setelah dapat alokasi anggaran 4,5 miliar dari SBSN ini Tentunya itu belum apa-apa Hanya baru Sebagian dari 45 miliar yang dibutuhkan Mungkin dibutuhkan Anggaran cukup besar Apakah makhluk keluarga besar Kantor Kepanak Kepanandaran Menghadapkan jatuh-jatuh Perjuangan Bapak Geribaya Bapak Hukuman Bapak Dan insya Allah Kami pun akan Tidak akan melupakan Masih akan cinta Masakan kami Sore kami sini Bapak ini adalah jahat Tahun 2020 Mudah-mudahan Di depan ini Sinergi antara Pemberian Penganggara Dengan Terus berjalan dengan baik Dan program-programnya pun Saya yakin Yang kami bina Yang kami Itu adalah Masa tetang Madrasah Sanawiyah Oleh karena itu Kami berharap Dengan Pembangunan yang Diawali Tahun ini Akan berjalan Berkelanjutan Dan berkesinambungan Karena Bahan yang telah diberikan Oleh yang terhormat Bapak Bupati Sebanyak Dua hektare Yang asalnya Satu hektare Untuk Madrasah Sanawiyah Satu hektare Untuk Kementerian Agama Kabupaten Pengandaran Dan Alhamdulillah Dengan Kebaikan hati Dari Pasamanan Seluruhnya Diterahkan Untuk Madrasah Sanawiyah Dari Pengandaran Antik Danidah Humas Kemenat Melaporkan